dan Bapak Arigi Nancar dan para rombongan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Para Kepala UPT, Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rimbawan Senior, Karyawan Karyawati, para Rimbawan Indonesia yang hadir secara faktual maupun virtual, dan khususnya narasumber kita, Bapak Ari Ginanjar Agustian. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan keberkahan yang tiada tarah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkarya hingga hari ini dan dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, hadirnya kami hormati, Bulan Maret adalah bulan yang paling ditunggu oleh para karyawan-karyawati Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana tepat pada tanggal 16 Maret setiap tahunnya kita merayakan Hari Bakti Rimbawan. Demikian juga dengan tahun ini kita merayakannya dengan mengangkat tema, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Hadirin, panitia telah menjadwalkar rangkaian kegiatan dalam rangka memberiakan Hari Bakti Rimbawan tahun ini, diantaranya adalah kegiatan bakti sosial, bersih-bersih pantai, donor darah, upacara bendera, briefing diplomasi lingkungan hidup dan kehutanan, kerenungan suci, turnamen bulu tangkis, dan pada kesempatan ini kita melaksanakan pembinaan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Serta nanti pada tanggal 30 Maret 2022, rangkaian peringatan Hari Bakti Rimbawan akan ditutup dengan resepsi. Terima kasih telah menonton! Para hadirin yang berbahagia, mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Rimbawan yang akan dipimpin oleh petugas. Hadirin, kami mohon berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 melayani bangsa lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kutanan. Yang terhormat Ibu Siti Nurbaya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu. Yang saya hormati anggota DPR RI. Gak ada ya Pak Daruri ya di sebelah ya. Dan para senior tadi ada bersama kita. Yang terhormat Bapak Ari Ginajar. Para pejabat pimpinan tinggi Madya, pimpinan tinggi Pratama, staf khusus menteri, tenaga ahli menteri, para pejabat fungsional, ahli utama Madya dan Muda, serta seluruh rimbawan dan tamu undangan dan hadirin yang saya hormati. Salam rimbawan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang kuasa, kembali kita dapat melaksanakan pembinaan pegawai Kementerian LHK secara faktual dan virtual dalam rangkaian peringatan hari bakti rimbawan ke-39 tahun 2022 dengan tema rimbawan menjaga lingkungan dan mendukung sukses presidensi G20 Indonesia. Para rimbawan di seluruh Indonesia, di segala penjuru tanah air yang saya cintai dan saya banggakan, sebagaimana telah saya sampaikan tadi pada upacara hari bakti, rimbawan tahun ini merupakan sebuah pemaknaan atas apa yang telah kita lakukan bersama sebagai rimbawan. Sekaligus kita memberi komitmen untuk memberi kontribusi dalam mendukung sukses presidensi Indonesia pada pertemuan G20 tahun 2022 ini. Tema ini juga menegukan arah sekali lagi dan cara pandang seluruh rimbawan akan pentingnya kualitas lingkungan hidup sebagai indikator utama dalam mengawal sekaligus melaksanakan tugas pembangunan yang diamatkan kepada KLHK baik di pusat maupun di daerah. Kita telah melalui masa-masa yang tidak mudah dalam upaya terus melakukan langkah korektif dengan misi yang juga tidak ringan. Sebagaimana dari visi yang telah Bapak Presiden Jokowi dalam penataan struktural ekonomi secara tetap dengan tetap menjaga bahkan memperbaiki lingkungan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Saya yakin sektor kehutanan bisa dikelola dan dapat menjadi bagian penting dalam cita-cita nasional bagi perwujudan keadilan kesejahteraan itu dan saya yakin para rimbawan juga dapat terus dan akan selalu menjaga amanah penugasan misi KLHK dalam mewujudkan visi yang menurut Bapak Presiden. Rimbawan memiliki modal dasar yang kuat yaitu nilai-nilai dasar rimbawan yang menjadi landasan jati dirinya yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, ikhlas, visioner, adil, peduli, kerjasama, dan profesional. Nilai-nilai dasar tersebut menjadi ciri dari rimbawan yang harus melekat pada dirinya dalam melaksanakan tugas di berbagai medan yang sangat beragam tingkat kesulitannya dan tidak jarang penuh dengan resiko sangat tinggi. Misi KLHK dalam menopang upaya nasional mewujudkan cita-cita yaitu bersatu berdaulat adil dan makmur dan untuk mencapai tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Semua unsur-unsur dalam elemen tujuan negara tersebut kita sadari atau tidak kita sadari menjadi bagian penting dalam refleksi amanah kepada misi tugas KLHK yang dituangkan dalam. Pertama, menjaga dan melindungi kawasan hutan negara, kawasan lindung dan melindungi masyarakat dari berbagai kondisi yang menjadi potensi bencana. Demikian pula melindungi satwa liar wildlife dan habitatnya dan lebih penting lagi perlindungan bagi keadilan masyarakat dalam akses dan pemanfaatan kawasan hutan dengan hutan sosial. Kedua, memajukan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat dengan kebijakan alokasi akses yang tepat dan berpihak pada rakyat. Menjaga keseimbangan dalam pembangunan ekonomi dan lingkungan serta menjaga keadilan pemanfaatan lahan. Ketiga, membangun kapasitas masyarakat dengan partisipasi dan rasa memiliki terutama pada tingkat tapak serta penataan peningkatan kapasitas manajemen kawasan melalui kerja-kerja hutan sosial dan pembangunan kampung iklim. Dan keempat, menjaga konsistensi dalam konvensi-konvensi dunia terkait dengan bidang tugas KLHK yang kita laksanakan dalam bentuk disiplin menurut rule-based konvensi internasional yang selaras dengan kerangka konstitusional Republik Indonesia serta membawa makna konvensi itu bagi manfaat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Para rimbawan yang saya banggakan kita terus berupaya melangkah dalam kerangka tujuan mulia tersebut. Praktek-praktek yang termasuk corrective actions dalam pengelolaan sektor lingkungan hidup dan kehutanan itu sudah berjalan dalam kurun waktu 5-7 tahun hingga saat ini. Beberapa capaian corrective action tersebut membuktikan kepemimpinan Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di mata dunia seperti membuahkan hasil menurunkan angka deforestasi sampai titik terendah dalam sejarah dari 2019 ke 2020 ditekan sampai lebih kurang 115 ribu hektare sekaligus menekan kebakaran hutan dan lahan pada level serendah mungkin dalam dekade ini. Moratorium permanen hutan alam primer dan gambut seluas lebih dari 66 juta hektare. Restorasi dan perbaikan tata air gambut 3,4 juta hektare. Rehabilitasi das, pengelolaan hutan lestari melalui pengendalian hutan tanaman 14 juta hektare dan pengelolaan hutan sosial seluas 4,9 juta hektare dan akan terus kita lanjutkan. Menjaga area high conservation value forest HCVF di wilayah perkebunan dan konsesi kehutanan seluas 4,1 juta hektare. Penegakan hukum melalui konsep pembinaan, pengawasan, penegakan hukum dan restoratif justice. Upaya pengendalian perubahan iklim dengan langkah-langkah sistematis pemenuhan standar menurut Sekretariat UNFCCC dan langkah kerja dengan berbagai program seperti Forest and Land Use NetSync 2030 yakni untuk mencapai netralitas karbon sektor kehutanan dan land use pada tahun 2030 dan bahkan sedapatnya bisa membantu netralitas karbon nasional dengan mengisi gap penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor lain. Para rimbawan yang berbahagia saya sangat memahami bahwa tidak mungkin kita bisa mencapai itu semua tanpa kerja keras semua jajaran pemerintah, pemda, para aktivis dunia usaha, komunitas adat dan masyarakat secara luas dan yang penting disini saya tekankan bahwa para rimbawan dengan kerja keras dalam menstimulir dan upaya berinteraksi yang sebaik-baiknya bersama masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam bidang tugas KLHK. Saudara-saudara rimbawan yang terhormat Bapak Presiden telah menegaskan untuk hadirnya aparat sipil negara berahlak yakni ASN dengan core values atau nilai dasar dalam akronim berahlak yakni berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Core value adalah prinsip dan nilai agama yang menjadi fondasi serta acuan dalam suatu organisasi yang merefleksikan visi dan misi organisasi. Core values merupakan suatu hal yang dihargai dijalankan, dijunjung tinggi dan yang merupakan jiwa dari organisasi dan anggota-anggotanya. Seluruh jajaran rimbawan bahwa dengan penegasan dan penerapan core values berahlak ini kita memiliki dan menekuninya sejak kita belajar sebagai rimbawan. Ciri-ciri itu sebetulnya ada koherensinya dengan jati dari jati diri rimbawan yakni jujur, tanggung jawab, disiplin, ikhlas, visioner, adil, peduli, kerjasama, dan profesional. Tentu dalam perjalanan yang panjang posisi ASN atau PNS dan para rimbawan di lingkungan pemerintahan mengalami banyak perkembangan yang terjadi dalam aktualisasi implementasi jati diri rimbawan. Kini kita akan mendapatkan pencerahan dari yang terhormat Bapak Ari Ginanjar tokoh dalam pembentukan karakter, tokoh pelurusan makna beragama, bermasyarakat, dan berbangsa dalam keseharian yang seharusnya dilakukan oleh ASN dalam pemaknaan bagi masyarakat dan bagi tanggung jawab kita sebagai hamba Allah dengan tugas keseharian. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang siapa Pak Ari Ginanjar walaupun saya tahu persis disini banyak alumni-alumni ASQ termasuk saya, Pak Segen, dan saya harap semua eselon 1 dan eselon 2 sudah tapi setelah ini tentu harus eselon 3 dan para fungsional Pak Segen harus diatur. Pak Dr. Ari Ginanjar Agustian beliau adalah tokoh integritas nasional. Ini dinobatkan pada tahun 2013. Beliau juga adalah karakter building training for participant from the most companies ini di tahun 2018. Tokoh inspiratif menurut Balai Pustaka dan juga ASQ model sebagai metode pembangunan karakter ditegaskan tahun 2009. Terus agent of change pada tahun 2005. Pak Ari Ginanjar juga adalah founder dari ASQ Group, founder ASQ Leadership Center, founder ASQ MPP, founder and president of ASQ Business School, Pak Ari juga dilengkapi certified strength coach, author of ASQ book, dan juga ASQ master trainer. dengan disini tercatat tidak kurang dari 1,7 juta orang yang sudah beliau grab touch. Kemudian Pak Ari juga sekarang anggota Dewan Pertimbangan Kadin, Sekretaris Dewan Penasehat IJMI, Dewan Pembina Jiu Jitsu. Jiu Jitsu itu olahraga yang tangan itu ya Pak Ari. Mesti dilihat ntar tangannya Pak Ari ini lurus gak tiga nih. Kalau Jiu Jitsu tangannya lurus nih jarinya. Kemudian anggota Dewan Jiu Jitsu, lalu masih banyak lagi disini, banyak sekali, panjang sekali CV-nya, tapi saya berikan gambaran sedikit. Terima kasih Pak Ari atas kesempatan dan kesediaan yang terkenal Bapak Ari Ginanjar pada kesempatan ini. Dan saya berharap seluruh rimbawan Indonesia di tanah air dapat menyimak dan menyerap dengan baik, serta bisa kita internalisasikan, melekatkan kepada diri, melekatkan kepada organisasi, melekatkan kepada bisnis proses dan standar prosedur ataupun cara kita merespons masyarakat. Kita internalisasikan hal-hal yang sangat bermanfaat dalam pencerahan dari yang terkenal Bapak Ari Ginanjar. Untuk selanjutnya kita kembali kepada diri kita, komunis kita, lingkup tugas, dan pembinaan seluruh rimbawan Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Dengan demikian juga saya meminta kepada seluruh jajaran dipimpin oleh masing-masing pimpinan unit para pejabat eselon 1, terutama Pak Sekjen sebagai dirijennya untuk mengartikulasikan dan secara konkret menginternalisasikan tentang core values berahlak. Selamat menyimak dan mempersiapkan diri untuk berinternalisasi dengan core values berahlak. Terima kasih kepada seluruh rimbawan dan semua pihak yang terus mendukung aktualisasi tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan. Demikian selamat hari bakti rimbawan bagi kita semua, para rimbawan Indonesia, semoga Tuhan yang maha kuasa meridoi segala upaya dan langkah kita bersama. Dengan ini saya meresmikan internalisasi core values berahlak di seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om santi, santi, santi om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pohon perkenan Ibu Menteri untuk menekan tombol serine dalam tiga hitungan setelah kami hitung mundur. Saya boleh manggil Pak Ibu Irjen sama Pak Ibu Irjen. Sama Pak Ibu Irjen. Sama Pak Ibu Irjen biar jadi saksi bahwa ini enggak boleh asal-asal loh, harus di, karena di observasi. Silakan Ibu. Kami hitung mundur dari tiga, dua, satu. Silakan Ibu. Dengan ini resmi dimulai internalisasi core value ASN berahlak dan tagline bangga melayani bangsa lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ibu Menteri, Bapak Ari, Pak Sekjen, Pak Irjen, kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kita ikuti pendayangan video ASN berahlak KLHK. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia world class government, Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan core values atau nilai-nilai dasar ASN berahlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat. Untuk itu, ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara. Serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Dan di tengah dunia yang penuh disrupsi, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN. Adapun core values ASN beserta panduan perilakunya adalah Berorientasi pelayanan Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Harmonis Saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kolaboratif Membangun kerjasama yang sinergis. Demikian tadi telah kita saksikan bersama penayangan video internalisasi core value ASN berakhlak KLHK. Semoga menjadi perdemaan bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia kita akan masuk pada acara pokok pada hari ini yaitu pembinaan pegawai. Di tengah kita telah hadir narasumber yang pasti semua kita kenal. Beliau sering tampil pada berbagai acara penting dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri juga. Beliau adalah seorang motivator, autor, entrepreneur, dan edukator yang terkenal dengan program pelatihannya bertitel ISQ. Nanti beliau akan menjelaskan kepada kita semua secara gamblang serta akan menggali nilai semangat dan praktek ASN berakhlak bangga melayani bangsa. Kami persilakan dengan hormat Bapak Ari Ginanjar Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rimawan. Alhamdulillahirrohabilalamin. Kita panjatkan pujian syukur kita dalam keadaan sehat dan selamat dalam keadaan baik. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Yang kami hormati, Ibu Menteri KLHK, Doktor Insinyur, Siti Nurbayi MSC. Terima kasih Ibu atas waktu dan kehormatannya membantu Ibu di sini. Juga Bapak Bambang Hendroyono, alumni ASQ, Bapak Sekjen, terima kasih. Jadi Menteri dan juga Sekjennya dua-duanya alumni ASQ 15 tahun yang lalu. Saya mau tanya siapa yang alumni ASQ, coba angkat tangan. Mayoritas Ibu sudah semuanya. Semangat pagi. Jajaran Pejabat Eselon 1 KLHK, Penasehat Senior Menteri, Staff Khusus Menteri, dan Tenaga Ahli Menteri, Pejabat Eselon 2, 3, 4, dan Segenap Pegawai KLHK. Saya merasa bangga sekali bisa bertemu dengan para rimbawan, penjaga aset bangsa, yang mungkin jadi benteng terakhir di tahun 2045. Ketika dunia krisis air, krisis energi, maka tugas besar dan tugas berat dari para rimbawan untuk menjaganya. Sekarang mari coba kita lihat gambar ini. Jadi sebelum saya sampaikan, Peter Drucker itu mengatakan, if you talk about management, you are talking about people's behavior. Setuju tidak? Jadi kalau kita bicara KLHK, ya kita bicara tentang behavior orang-orang yang menjaga dan menjalankan misi KLHK. Nah sekarang saya ingin mencoba menggambarkan secara sederhana, pidato yang tadi disampaikan meskipun tidak lengkap, dari Ibu Menteri. Jadi dengan satu gambar ini, maka akan jelas. Ya mungkin misi-visinya itu belum detail, tetapi saya tangkap, bahwa saat ini, Forest and Other Land Use, atau Follow Netsing 2030, ini adalah sebuah visi untuk mencapai Indonesia Emas. Dan untuk mencapai tersebut, tentu ada strategi-strateginya yang dijalankan. Kemudian ada struktur, seluruh eselon yang ada. Kemudian juga wilayah-wilayah di segenap provinsi, kabupaten, dan di semua wilayah di Indonesia, ada sistem, aturan perundang-undangan. Benar? Namun pada akhirnya kan pelaksanaannya, Ibu Menteri senantiasa menyampaikan, leading by example. Benar ya? Leading by example. Nah tetapi ada satu sisi, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri Ibu, itu adalah strategi, struktur, dan sistem. Tetapi sebelah kanan adalah budaya kerja. Atau bahasa kerennya itu corporate culture. Nah ternyata, 70% keberhasilan pelaksanaan, itu bukan pada strategi semata, bukan struktur semata, bukan hanya sistem semata, tetapi pelaksanaan tergantung pada sisi sebelah kanan. Apakah setuju? Di mana di situ dikatakan perlu kerja keras, perlu keikhlasan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri. Dan bahkan Ibu menyampaikan, perlu ketulusan dan courage wari. Nah artinya ada dua hal, do the right things and do the things right. Do the right thing sesuai dengan KPI. Juklak dan juknis. Tetapi ketika bicara do the things right adalah bagaimana kita melaksanakan itu. Peter Drucken melakukan sebuah research, apa sih faktor menentu kebersihan dan kegagalan? Sisi sebelah kanan. Yaitu sisi behavior. Jadi diibaratkan koin itu dengan dua sisi mata uang. Sisi satu adalah struktur dan sistem. Sisi satu lagi adalah tentang behavior. Nah sekarang saya ingin tanya nih ke Bapak Ibu semuanya, kita ngobrol santai ya. Yang paling banyak membuat kita sakit kepala dan pusing di lapangan, sebelah kiri atau sebelah kanan. kiri, strategi, struktur, sistem, sebelah kanan adalah dalam pelaksanaan di lapangan. Mana yang paling banyak membuat Pak Sekjen geleng-geleng kepala tidak selesai? Kiri atau kanan Pak Sekjen? Kanan. Siapa yang merasa bahwa si sebelah kanan adalah faktor yang utama dalam menentukan? Contoh, sudah jelas, sudah punya misi dan visi dan target tadi Ibu Menteri sudah sampaikan. Tetapi dalam pelaksanaan, kalau tidak ada courage, berhasil apa tidak? Tidak. Kalau tidak ada integritas, berhasil apa tidak? Tidak. Kalau tidak ada kerjasama, berhasil apa tidak? Tidak. Kalau tidak ada ketulusan, keikhlasan, dan kerja keras, berhasil apa tidak? Tidak. Maka benarlah kata Peter Drucker bahwa if you talk about management, you are talking about human behavior and human institution. Tantangan ke depan semakin lama, semakin berat. Benar ya? 2025 juga semakin banyak tantangan di era 4.0. 2030 sampai 2045, bagaimana menjaga KLHK ini? Benar kan? Ketika menghadapi itu, maka rimbawan harus memiliki apa? Maka lima yang harus dimiliki untuk menghadapi tantangan ke depan. Dan saya lihat ini dirjen-dirjen muda semua nih, tepuk tangan nih. Seneng saya melihatnya, tepuk tangan dulu. Ini sudah berbeda ini. Biasanya saya kalau ketemu dirjen-dirjen kan sepuh-sepuh, ini masih muda-muda. Tepuk tangan dong ini. Dan juga banyak Raden Ajeng Kartini-nya nih. Tepuk tangan untuk Raden Ajeng Kartini-nya, para perempuan-perempuan Indonesia. Di ESQ Ibu, kalau datang ke kantor saya, karyawan saya cuma 250, 70 persen pemimpinnya perempuan semua. Dan saya lakukan itu. Jadi di Vice President saya, Direktur-Direktur saya, itu rata-rata perempuan. Oke, baik. Jadi rimbawan, rimbawan hari ini dan masa depan harus punya lima agility. Itu tidak bisa tidak. Satu, punya change agility. Dia mampu menghadapi tekanan perubahan. Dan tidak protes ketika ada perubahan-perubahan. Itu nomor satu. Kalau dia belum apa-apa ketika berubah, aduh ada perubahan nih seperti apa, saya gak bisa lagi. Nah, itu berarti dia tidak punya change agility. Yang kedua, dia memiliki mental agility. Menghadapi tekanan di lapangan, betul? Kepentingan-kepentingan. Kemudian juga banyak orang yang mempuss kita, mengadukan kita, menuntut kita. Saat yang bersamaan, kita juga punya keluarga yang harus kita jaga. Target dari Presiden juga semakin berat. Tuntutan masyarakat semakin kuat. Saat yang bersamaan, disini hujan, disitu kebakaran. Disitu kebakaran, disitu banjir. Betul? Tepuk tangan dulu nih, mental rimbawan. Jadi kalau masuk rimbawan, tidak bisa tidak harus punya mental agility. Siapa yang setuju? Katakan saya. Mental agility. Yang ketiga, syarat seorang rimbawan, people agility. Apa itu people agility? Dulu leader kita adalah baby boomers. Kemudian gen X. Lalu, sudah mulai ini nanti sebentar lagi, Eselon satunya milenial nih. 2025 sudah milenial semuanya. 2030, gen X semuanya. Cara pandangnya, sangat-sangat berbeda dengan kita. Sikapnya berbeda dengan kita. Saat yang bersamaan, tantangannya juga terus berbeda. Kita tidak bisa lagi, wah orang ini gak enak, saya mau ganti, gak bisa. Orang ini kok sikapnya seperti ini, gak bisa. Tidak bisa lagi kita meminta dan menuntut untuk mencari orang yang sesuai dengan kita. Yes or no? Betul? Tapi kemampuan kita menerima orang yang berbeda sikap, berbeda cara pandang, berbeda sudut pandang, bahkan berbeda kepentingan. Jadi apa yang harus kita miliki? Seorang rimbawan sejati, 4.0. Yaitu people agility. Dia siap menghadapi berbagai kalangan. Siap menghadapi berbagai tekanan. Siap menghadapi bupati, wali kota, kemudian gubernur, polisi, kejaksaan semuanya. Pimpinan yang datang, bawahan yang tidak bisa diatur. Kalau tidak bisa tekanan darah itu. Kelihatan wajahnya kok tegang ini, merasa banyak. Jadi apa yang harus dimiliki? Yaitu people agility. Tetapi saat yang bersamaan, tiba-tiba ada peraturan baru. Kemudian saya ingin 2030, zero emisi karbon, nol. Tidak terbayang dulu gak pernah ada tuh. Di jaman menteri Pak Kaban, di jaman menteri Pak Zul. Ini kok lain ini? Kemudian ada G20, ini apa lagi nih? Mahluk apa lagi nih? Kemudian saat yang bersamaan, kita mesti belajar. Belajar apa lagi sakit kepala, sementara gaji gak nambah-nambah. Ketawanya kayaknya, tepuk tangan dulu nih, kelihatannya merasa betul ini. Tetapi Pak Presiden tetap menuntut, eh pokoknya harus berhasil. Sungai yang paling kotor, 10 mana yang mesti bersihkan. Misalnya kan tepuk tangannya dirjen. Kemudian G20, harus sudah jadi Presiden G20, dan kemudian harus jadi role model dengan karbon nol. Saat yang bersamaan, anggaran gak ditambah, malah dipotong. Gimana sih tuntutan makin banyak, anggarannya malah dikurangi. Mau kerja gak bisa. Gak ada lagi tuh bilang, maaf gak ada anggaran. Oh gak bisa. Maaf, orangnya gak sesuai dengan harapan. Waduh, terlalu banyak milenial. Wah, pimpinan terlalu banyak menuntut. Gak bisa. No way. Result is result. Bagi Pak Presiden, satu aja. Ke Ibu Menteri, resultnya apa? Hanya itu. Terus, bagaimana keterbatasan? That's your problem. Tepuk tangan dulu, that's your problem. Jadi, Anda bisa bayangkan kan, untuk jadi rimbawan, ini lima syarat. Ini Pak Sekjen, nanti kita latih itu. Lima syarat. Jadi gak ada yang melting, baper, betul kan? Gak bisa. Dan celakanya Ibu Menteri, generasi milenial saat ini, ya suka melting, suka baperan gitu kan. Dikit-dikit, saya ini perlu sedang mengalami, apa ya, mental, perlu mental health. Perlu staycation. Wah, itu kan. Healing, healing. Gak ada hilang healing di KLHK, betul? Rimbawan gak ada hilang healing, udah healing tiap hari di hutan. Kelihatan banyak yang merasa ini. Nah, jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa rimbawan masa depan adalah dia harus punya tiga. Satu, dia harus jelas punya kompetensi. Saya gak usah ceritakan, Pak Sekjen lebih tahu kompetensinya. Teman-teman sudah tahu kompetensinya. Semua sudah dipelajari, KPI sudah jelas. Hanya dua nih yang hari ini saya ingin sampaikan. Apa itu? Agility. Sebutkan lima agility, satu. Mental agility, dua. Change agility, tiga. People agility, empat. Learning, lima. Result, that's it. Tanda tangan, sudah siap di rimbawan, siap. Nama saja, rimbawan, betul? Masa rimbawan melting? Rimbawan, dia harus punya agility. Nah, untuk punya agility, apa yang harus kita punya? Kapasitas hati yang luas. Tadi saya sempat diskusi bersama dengan Ibu Menteri. Dua Pak Ari katanya. Apa itu? Courage dan ketulusan. Betul? Nah, ketulusan itulah yang disebut dengan capacity. Di dalam ESQ disebut spiritual intelligence. Itulah mengapa Ibu Menteri suka buat pengajian dikumpulkan. Betul kan? Tujuannya adalah meluaskan, melapangkan hati. Karena daya tekan itu sangat tergantung dengan penapang hati. Penampang hati itu disebut SQ. Spiritual intelligence. Sedangkan mentalnya disebut EQ. Yaitu, luas dan luas. Luas itu adalah capacity. Luas adalah agility. Di atasnya kompetensi. Jadi artinya ini bagian dikelat untuk rimbawan ke depan. Cukup tidak kalau kita hanya memberikan kompetensi? Tidak cukup. Tidak cukup tidak kalau hanya IQ. Tidak. Yang kita perlukan untuk tantangan yang dasyat ke depan. Yaitu dua kecerdasan. EQ untuk agility. SQ untuk capacity. Itu yang membuat Anda bisa jadi echelon 2, echelon 1 dan pimpinan diri bawah masa depan. Tepuk tangan untuk Anda. Nah, lalu bagaimana ini untuk membawa supaya kita ini bisa mencapai zero karbon 2030? Ya, seperti G20 Presiden. Bagaimana caranya gitu? Yang satu, ini sendiri sudah tantangan yang dasyat luar biasa. Yang kedua, mempertahankan KLHK, lingkungan hidup dan kehutanan, bagaimana caranya supaya dia bertahan? Supaya tetap eksis di tahun 2030, betul? Dan tetap ada di tahun 2045 dan tidak jadi padang pasir seperti Saudi Arabia 2045. Sehingga cucu kita masih melihat kupu-kupu yang terbang, betul? Bisa melihat kumbang-kumbang yang terbang, betul? Bisa mencium harumnya bunga-bunga, betul? Bisa melihat hijaunya ada daunan, bukan hanya baju rimbawan. Tapi masih bisa melihat anak saya yang paling kecil, ya Sakura. Sudah jarang melihat kupu-kupu. Tidak tahu kumbang, kebanyakannya di laptop saja gitu. Lat 2045, Anda bisa bayangkan, who are you now? You are chosen one. Rimbawan, Anda terpilih di sini, bukan hanya negara, Tuhan memilih Anda. Tepuk tangan untuk rimbawan. God chose you, you are chosen one. Siapa yang setuju bahwa Anda terpilih? Yes, you are. You are chosen one. Dari semua makhluk, dari semua kementerian, kementerian mana yang paling disayang oleh Tuhan? Menterian mana yang paling menjaga ciptaan Tuhan? Siapa itu? KLHK. Pertanyaannya, apakah Anda bangga dengan KLHK? Sejauh mana bangganya? Dari satu sampai sepuluh. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita kembali lagi. Target kita mempertahankan lingkungan hidup sampai tahun 2030. Zero emisi. Jadi, 2045, kitalah di dunia yang punya hutan terbaik nomor satu di dunia, 2045. That's it. Harga mati. Setuju? Demi siapa? Cucu. Kita semua. Demi siapa? Your sister and your brother. You are chosen one. Mari kita lihat mundur ke belakang. Lalu, apa caranya? Apakah kita bermain dengan teknologi? Apakah kita bermain dengan 4.0? Apakah kita bermain dengan IT? Apakah kita bermain dengan sistem? Apakah kita hanya bermain dengan perundang-undangan? Apakah kita bermain dengan strategi? Pertanyaan itu pertanyaan yang usianya 100 tahun. Bagaimana menjaga ini tetap eksis? Akhirnya, Ari Degos membuat sebuah research. 100 tahun. Yaitu organisasi yang bisa bertahan, lembaga yang bisa bertahan 100 years menjaga misi dan visinya. Kemudian, Standard & Poor's juga melakukan sebuah research. Dari 500 organisasi, 90 persen hilang, tinggal 10 persen. Jangan sampai KLHK ada di tahun 2045, tapi hutannya tidak ada. Wajahnya tegang begini, baru sadar ya. Nah, apa itu kuncinya? Inilah kuncinya, coba kita lihat. Yang warna putih, itulah yang disebut dengan operating practice specific goals and strategy. Aturan perundang-undangan, oke diluncurkan. Kemudian, peraturan menteri yang terbaru yang dilahirkan ini. Sebelas kebijakan untuk, katakan yang tadi, yaitu nol untuk karbon. Ya, yang disandangan Ibu Menteri ada sebelas misalnya. Kemudian berbagai peraturan daerah, peraturan menteri, undang-undang seterusnya, semuanya dibuat. Tetapi pertanyaannya, apakah yang bisa membuat kita bisa bertahan menjaga ini semuanya? Ternyata jawabannya dua. Apa itu? Core values. Core purpose. Apa itu core purpose? Tujuan sejati, kenapa saya jadi rimbawan? Karena bisa jadi, saya masuk rimbawan, kenapa? Karena pertama, ASN dapat pensiun. Kemudian, dapat jodoh. Dan keren kan, ASN gitu loh. Saya mantan ASN tujuh tahun ibu. Jadi masuk sini apa? Ya, untuk dapat pekerjaan. Untuk apa? Naik jabatan. Apalagi, nanti dapat rumah dinas, ngoblinas. Apalagi, begitu pensiun digaji. Kalau itu terjadi di ASN, KLHK, you are in a great danger. Tepuk bawah kiri kanannya. Sadar rimbawan, sadar. Tepuk, tepuk, sadar, sadar. Nah, depannya tepuk, sadar. Core purpose. Tujuan sejati, alasan terbesar, kenapa saya jadi rimbawan? Yang lain, urusan dua dan tiga. Kalau itu sudah dimiliki, maka kita akan mampu menjaga lingkungan hidup dan kehutanan kita sampai 2045 tetap eksis. Dan tuanya Anda, pensiunnya Anda tersenyum. Karena bisa melihat kupu-kupu dan kubang berterbangan di Indonesia. Tepuk tangan untuk Anda. Yang kedua, core values. Apa itu core values? Jadi ada kejadian di Ginza, ada orang yang stress, orang Jepang. Buang-buang uang, buang-buang uang. Tapi tidak ada yang pungut. Mengapa tidak dipungut? Gi, gi itu kejujuran. Dan itu adalah harga diri. Jadi harga diri itu disebut core values. Orang-orang Jepang sampai pensiun, dia tetap di situ sampai matinya. Tidak pindah-pindah kerja. Apa itu namanya? Cunggi. Setia. Junior-junior Jepang, kalau ketemu pimpinan, maka dia akan merundukkan kepalanya seperti ini. Kalau teman sejajar, namanya Ray. Kalau lebih tinggi, misalnya ketemu dengan Eselon 1, dia lebih rendah lagi. Tapi kalau sudah ketemu Kaisar, sampai di bawah dia. Itu namanya apa? Ray. Dan itulah kehormatan mereka. Jadi kehormatan mereka bukan dengan apa handphonenya. Di mana rumahnya. Mobilnya apa. Eselonnya berapa. No way. Karena itu disebut core values. Yaitu nilai-nilai yang mendasar. Apa yang diresmikan oleh Ibu Menteri kita hari ini, Ibu Siti Nurubaya. Dan diresmikan oleh Bapak Presiden core values ASN berakhlak. Kita berikan applause. Sudah lama Ibu Menteri saya tunggu ini, tiba-tiba Presiden meluncurkan ini. Dan kemudian disambut oleh rimbawan hari ini. Tepuk tangan dulu, disambut. Tepuk tangan. Tidak usah muluk-muluk. Dengan berahlak, akan aman tidak? Hutan kita. Itu kita belum bicara strategi dan pengawasan. Hanya memainkan dua saja. Core purpose, core values. Nah pertanyaannya, apakah core values Indonesia? Jepang jelas, Cina jelas, Cina dua. Kuangsi, sinyung, kuangsi. Kerjasama, jual barang di toko pesaing masih ada. Kongsi, sinyung, MOU cukup di atas kertas bekas rokok. Dan saya tidak akan menipu Anda. Sinyung, Jepang namanya gi. Indonesia apa? Sehingga anak-anak kita bingung itu. Kalau saya di Indonesia, yang disebut baik apa? Baik itu, datang jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, istirahat jam 12, jam 1, tugas selesai pulang ke rumah. Betul? Itu bukan values. Yang disebut values apa? Flexing, kalau punya Ferrari dan Lamborghini. Itu values yang sekarang. Kalau itu jadi values dari Rimbawan, habis tidak hutang kita. Habis. Iman kita gak kuat, bayangan sekian hektare hutan dituker dengan satu Lamborghini, maka kupu-kupu tidak bisa hidup lagi di sana di tahun 2030-2045. Jadi apa core values-nya? Kemudian masing-masing mendefinisikan. Kemendagri dulu punya, Kemendomarves punya, Jawa Timur punya, Jawa Tengah punya. Tapi kalau kita ke Jepang jelas, Gi, Re, Cunggi, Makoto, Jujur, Kemudian Setia, dan seterusnya. Sehingga kalau pindah dari satu kementerian ke kementerian lain, Bingung, Sikap saya seperti apa? Betul? Kalau Anda pergi dari kota ke kota di Jepang, Dari perusahaan ke perusahaan ke Jepang, Anda ketemu tidak? Orang muda ketemu orang tua yang high, Ada gak? Gimana dia? Kalau di Jogja? Betul? Nah ini disebut dengan core values. Akhirnya, Dia lakukan sebuah research. Dimana kami juga ikut turut serta men-researchnya. Yang pertama lahirnya di kementerian BUMN, Kemudian dibawa oleh Menpan RB, 2020 BUMN, 2021 Kemenpan RB, 2021 27 Juli, Presiden meresmikan core values berahlak. Satu core values seluruh ASN, Namanya berahlak. Nah ini videonya. Tepuk tangan dulu. Dan kemudian tanggal 16 Maret, Hari ini resmi sudah oleh rimbawan di KLHK. Tepuk tangan Ibu Menteri. Resmi sudah. Jadi kalau sudah dipencet, Ya sudah. Bukan lagi flexing yang membuat Anda bangga. Betul? Bukan lagi Ferrari Lamborghini, Tapi yang membuat bangga hanya dua. Core purpose, core values. Cuplikan video. Peratur sipil negara dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. Bahkan pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Saya lucurkan core values ASN beraklak. Oke, tepuk tangan dulu. Aduh, senangnya saya. Karena saya tahun 15 tahun yang lalu, kita sama-sama punya cecetnya Indonesia Emas. Indonesia Emas 1, 2020 saya berkarakter. Saya bilang, wah mana mungkin. 2030 Indonesia Sejahtera, ah berat. 2045 Indonesia Adidaya, Indonesia Emas, mana mungkin. Believe it or not, tiba-tiba, saya gak pernah apa. Tiba-tiba Allah mendengar, Tuhan mendengar, Presiden meluncurkan ASN beraklak. Lalu diambil dengan cepat oleh Menteri KLHK, diturunkan tangan 16 untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Selamat Ibu Menteri, terima kasih atas respon cepatnya, quick respon ini semua. Nah, pertanyaannya apa itu? Nah ini dia, dua saja. Yaitu, berorientasi pelayanan, yaitu hidup adalah service, hidup adalah giving. Saya ini sering ngomong Jepang-Jepang, karena saya bolak-balik ke sana mempelajari ilmu itu. Saya sampai mempelajari ilmu para samurai. Jadi guru-guru saya itu sensei-sensei yang usianya 90-80 tahun, di Yokohama untuk mempelajari ilmu tentang Kaizen, yang gak pernah berhasil di Indonesia. Saya datang ke sejarahnya, ternyata itu Bushido. Bushido itu core values gitu. Nah, inilah Bushido-nya ASN, yaitu berahlak. Nah, yang menjalankan itu disebut Saburau. Saburau dalam bahasa Jepang. Kemudian jadi samurai. Dan itulah yang disebut melayani. Jadi kebanggaan kita bukan flexing. Jadi hati-hati, jangan ikut-ikutan flexing. Itu bohong. Kebanggaan kita kalau saya bisa melayani sebagai seorang rimbawan. Bangga saya. Dan kalau saya tidak menjalankan ini, kalau di Jepang, hara kiri. Jadi begitu kita melanggar ini, jangan hara kiri. Hina sehina-hinanya kita. Tidak ada artinya hidup tanpa berahlak. Setuju gak itu? Itu disebut core values. Dan itu yang paling istimewa. Bukan hanya untuk ASN, penduduk langit aja suka dengan berahlak. Nenek kita juga suka. Siapa punya nenek suka gak nenek dengan kalimat ini? Siapa punya bapak suka gak? Suka. Luar biasa. Kita berikan aplos. Luar biasa ini. Accountable. Jujur. Saya gak usah jelaskan. Jujur adalah harga mati. Dan itu segala-galanya. Baju terindah kita adalah accountable. Pakaian terindah kita adalah accountable. Kemudian kompeten. Itu juga baju terbaik kita. Lalu harmonis. Seperti hutan. Rimbauan itu kan harmonis ya. Antara akar, batang, daun, pohon, kupu-kupu, kumbang, angin, hujan. Semuanya adalah guru. Hutan adalah gurunya alam semesta. Guru kita semua harmonis. Loyal. Loyal kepada siapa? Loyal kepada misi-visi kebangsaan kita. Loyal kepada falsafah dasar kita. Nilai dasar kita. Pancasila kita. NKRI kita. Undang-undang dasar 45 kita. Dan loyal kepada pimpinan kita. Gak boleh tuh ngomongin di belakang. Ngomongin Ibu Menteri. Ngomongin Eselon 1. No way tuh. Loyalitas. Tetapi berlandaskan kepada Undang-undang dasar 45. Pancasila, Bineka Tunggal Ika, NKRI. Ya jadi gak boleh ada isme-isme lain. Kemudian adaptif. Menghadapi perubahan. Tiba-tiba tolong itu ada cari contoh 10 sungai yang terkotor. Dibandingkan. Yap. Laksanakan. Ya itu sudah loyal. Lalu adaptif. Oke kita ubah. Untuk G20. 2030. Emisi karbon. Nol. Gak ada. Gak ada. Itu loyal. Dan adaptif. Nah yang terakhir adalah kolaboratif. Di antara kita Eselon 1. Sampai dengan dari pimpinan Eselon 1. Dua tiga menteri ke bawah. Sampai ke masyarakat. Adalah kolaboratif. Nah ini yang disebut dengan berahlak. Nah berikutnya adalah. Nah ini penting ini. Dulu saya ASN. Cita-cita saya masuk ASN cuma satu dulu. Dulu ya dulu. Dan saya sudah diangkat jadi ASN. Satu. Karena saya bisa pensiun. Dua. Gajinya rutin. Empat. Ya tiga. Tidak bisa dipecat. Coba adik-adik semua ini. Dulu masuk ASN karena apa? Masing-masing punya employer branding sendiri. Sekarang hanya satu. Bangga melalui bangsa. Tinggal nanti Pak Sekjen. Bagaimana teknik internalisasinya. Kita akan bantu. Ya melalui konsep-konsepnya. Sekarang paling tidak saya jelaskan dulu. Tidak mudah ini memang. Bangga melalui bangsa lah. Yang penting NPWP. Apa itu? Nomor piro. Wani piro. Aduh. Bangga melalui bangsa. Yang penting itu. Mangan rak mangan. Si penting kumpul. Aku pie. Kumpul rak pumpul. Si penting makan. Masing-masing itu punya definisi. Sekarang enggak. Cuma satu definisi. Tinggal teknisnya nanti kita. Strateginya gimana. Bangga memang. Nah ini dia. Nah dari situ di launching. Nah sekarang hari ini. Saya mau tanya nih. Apakah Anda siap menerima launching oleh Ibu Menteri. Ditemani Pak Sekjen. Ditemani Ibu Irjen. Apakah Anda para rimbawan siapkah menerima berahlak sebagai core values dan employer branding. Tolong jawab apakah siap? Apakah siap? Oke sekarang saya akan buktikan. Kalau siap diibaratkan bahwa yang tadi dipencet oleh Ibu Menteri Pak Sekjen. Itu adalah benih berahlak. Pertanyaannya untuk siap tanahnya harus subur. Benar? Harus subur. Tanah subur. Bukan tanah padas. Bukan tanah cadas. Bukan batu karang. Tapi tanah yang subur. Nah tanah subur untuk menerima berahlak. Atau juga kalau mau lebih jauh. Menerima target Ibu Menteri dan Presiden. Yaitu Zero Carbon. Yaitu Zero Carbon. Di tahun 2030. Misi KLHK. Dimana dijalankan dengan berahlak. Harus membutuhkan tanah hati yang subur. Nah saya akan jelaskan lima hal. Lima jenis kualitas tanah subur kita. Oke perhatikan baik-baik. Ini sangat menentukan apakah program yang akan dijalankan Ibu Menteri akan tercapai apa tidak. Ini penentu. Apakah program target yang dicanangkan oleh Ibu Pak Presiden ini berhasil apa tidak. Ini riset dunia. Jadi ada lima golongan, lima kelompok. Ini kalau saya pernah sarankan. Untuk jadi eselon satu, dua harus melalui tahapan ini. Untuk jadi menteri, untuk jadi gubernur, bupati harus ini. Jadi ASN harus melalui tahapan ini. Oke sekarang level satu. Level satu adalah mereka ASN atau orang yang datang tidak punya inisiatif hanya menunggu perintah dan tugas atasan. Level satu. Mudah-mudahan rimbawan tidak ada seperti itu. Level dua. Level dua adalah saya datang sebagai ASN tujuannya adalah untuk dapat kerja. untuk bisa makan, untuk bisa gajian. Itu level dua. Yang disebut dengan ego independen. Banyak yang merasa nih. Level tiga. Level tiga adalah ASN yang datang karena ingin dapat posisi di depan Bapak, Ibu, Ayah, Kakek, Nenek, Suami, Istri, Anak, Teman, Kampung, Teman, Satu Sekolahan. Di masyarakat. Punya posisi terhormat. Level tiga. Ingin punya teman bisa mencintai dan dicintai ASN level tiga. Sekarang yang ASN level empat. Ini yang menjadi syarat minimum untuk jadi seorang rimbawan. Bung Hatta ingin menyelamatkan ekonomi bangsa. Lalu dilakukan sunnering pada tahun 1950. Setelah di sunnering Ibu Hatta datang. Pak, tolong bilang-bilang dulu. Kenapa dek? Kalau dulu bilang sama saya, Saya kan sudah nabung ingin beli mesin jahit singer. Sekarang uang saya sudah terpotong 50%. Saya jadi gak jadi beli mesin singer. Lalu jawaban dari Bung Hatta apa? Dek, kalau saya ngomong sama kamu, nanti kamu ngomong tuh sama ibumu. Ibumu ngomong sama adik-adiknya. Lalu ngomong sekampung. Jadi batal, gagal. Nabung lagi ya dek. Nanti kita beli mesin jahit singer. Level berapa Bung Hatta? Satu, dua, tiga atau empat? Empat. Jadi disinilah letak berahlak itu hanya ada di level empat. Accountable itu level empat. Korej yang tadi sampaikan Ibu Siti Nurbaye, Ibu Menteri. Di level empat. Ikhlas ya level empat. Kerja keras ya level empat. Berani dengan resiko ya level empat. Berani divita level empat. Pegang teguh kejujuran ya level empat. Kalau level lima. Kalau level lima. Maka dia sudah bilang begini Ibu Menteri. Tugaskan saya. Ibu gak usah berpikir jabatan saya apa. Ibu gak usah berpikir saya mau digaji berapa. Saya rimbauan sejati. Saya dipilih oleh Tuhan sebagai seorang rimbauan. Kebahagiaan saya melihat kubu-kubu tetap terbang di bumi persada Indonesia. Dan kumbang-kumbang bisa mencari madu. Dan anak cucu bisa melihat hutan Indonesia. Tugaskan saya Ibu Menteri. Ditugaskan tidak peduli. Dia selesaikan itu. Level berapa itu? Lima. Nah sekarang saya ingin Anda jujur melihat teman Anda. Jangan lihat diri Anda. Kalau diizinkan saya mau lakukan survei kecil-kecilan. Kebanyakan teman-teman kita di level berapa? Satu. Dia tidak punya inisiatif. Hanya ditunggu perintah atasan. Datang kantor, ngopi, ngobrol. Di perintah, baru jalan. Tidak di perintah, pulang. Level satu. Level dua. Yang penting, Wani Piro. Gajinya berapa? Level dua. Dia hanya datang untuk pensiun saya bagaimana? Posisi saya apa? Level dua. Level tiga. Kedudukan. Kedudukan posisi saja pikirannya. Dan pengakuan. Paling suka dihormatin sama orang. Diakui. Level tiga. Pertemanan. Kalau tiga itu, mangan rak mangan. Yang penting? Kumpul. Level dua. Kumpul rak kumpul. Yang penting? Mangan. Level empat. Mau dikasih Lamborghini, mau dikasih satu juta, dua juta, lima mil, sepuluh milan. No way. Lebih baik saya mati. Karena bagi saya akun tebal harga mati. Itu saya. Itu level empat. Oke. Level lima adalah orang yang punya posisi level empat. Tapi hidupnya pengabdian. Seperti siapa? Bung Hatta. Siapa lagi? Jendral Hugeng. Siapa lagi? Baharudin Lopal. Siapa lagi? Bismar Siregar. Siapa lagi? Artijo Alkostar. Ini level berapa nih? Lima. Nah. Saya dibantu oleh Mas Tiko. Saya ingin keluarkan handphone semuanya. Silahkan keluarkan handphonenya. Kita akan survei. Menurut Anda. Silahkan Tiko. Silahkan ke sini Tiko. Menurut Anda. Teman-teman Anda. Kalau diizinkan. Minta maaf. Supaya nanti kita bisa review. Saya tidak. Survei sesungguhnya. Saya punya toolsnya. Tetapi ini hanya untuk trigger. Supaya tobatan nasuhah dululah. Supaya kita benar-benar hari ini. Oh gitu. Supaya kita ready untuk ini. Silahkan Tiko. Monggo. Silahkan. Terima kasih Pak Ari. Dan mohon izin. Bum Menteri. Para hadirin sekalian. Silahkan boleh keluarkan handphonenya. Kita akan sama-sama melakukan satu survei. Survei secara sederhana. Dan silahkan boleh. Ini adalah survei tertutup. Bapak dan Ibu sekalian. Termasuk yang berada di Zoom. Secara online. Boleh semuanya. Keluarkan handphonenya. Ini lebih kurang. Lebih daripada seribu. Lebih daripada seribu orang. Yang boleh bergabung. Dan kita akan survei sama-sama. Dan silahkan sejujurnya. Karena ini adalah survei tertutup. Tidak diketahui siapa menjawab apa. Pertanyaannya adalah. Sebagaimana tadi Pak Ari menyampaikan. Di lingkungan tempat Anda bertugas. Dan aktivitas saat ini. Bapak Ibu. Berada pada level berapa? Rata-rata. Kebanyakan di lingkungan. Di suasana. Ataupun situasi pekerjaan Anda saat ini. Di lingkungan Anda. Ada di level yang mana? Di level satu. Tadi adalah dependent. Menunggu arahan saja. Seperti itu. Lalu kemudian di level dua. Ego independent. Yang ingin didengarkan saja. Tanpa mau mendengarkan. Di level tiga tadi. Sosio. Sosio dependent. Dia akan bergantung terhadap lingkungan sekitarnya. Artinya lebih mengedepankan tadi. Pertemanan. Persahabatan lingkungan. Lalu kemudian juga yang keempat. Berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah teguh terhadap prinsip dan nilai-nilai. Sampai pada yang kelima. Nah kontribusi. Silahkan. Silahkan jujur apa adanya. Kita akan coba nanti melihat langsung secara real time. Ini survei secara sederhana. Survei secara singkat. Ini lebih kurang 300 ya. Hampir 400 orang yang sudah berpartisipasi. Terima kasih. Dipersilahkan bagi yang belum. Yang menyaksikan secara online di zoom. Nah silahkan. Karena ini bisa digunakan. Atau dilakukan melalui gadgetnya masing-masing. Gadgetnya masing-masing. Oke ini hasil sementara. Silahkan kita tunggu beberapa waktu ke depan. Dan mudah-mudahan untuk mewakili. Karena yang hadir di sini lebih daripada seribu. Bahkan bisa sampai di angka 2000 ya. Karena kebanyakan juga nonton bareng ya. Di tempatnya bersama-sama. Silahkan. Kita harapannya mungkin bisa sampai di seribu partisipen mungkin. Yang bisa berpartisipasi dalam survei ini. Menurut Bapak dan Ibu. Melihat di lingkungannya saat ini. Rata-rata berada di level berapa ya. Level 1 kah? Level 2, 3, 4 atau 5. Nah silahkan. Kita tunggu mungkin beberapa saat lagi. Lebih kurang 1 menit ke depan Bapak Ibu. Yang belum berkesempatan berpartisipasi silahkan. Termasuk lebih khusus yang selain yang berada di ruangan ini juga. Yang berada di online, yang bergabung melalui Zoom. Dipersilakan. Dan yang belum bergabung. Di layar ya. Disantumkan di sana linknya. www.menti.com Jadi silahkan menuju kepada Google Chrome. Menuju kepada browser gitu. Ketikan www.menti.com Dan nanti masukkan kode yang ada di atas layar Anda. 8 digit. Ya tanpa spasi. Baik. Terima kasih. Ya terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Baik terima kasih atas kejujurannya. Tepuk tangan dulu. Oke ini potret kita. Tentu nanti izin Pak Sekjen saya akan survei yang lebih detail. Siapa dan dimana saya bisa tahu. Di wilayah mana, kabupaten mana, promis saya bisa tahu. Tapi ini hanya untuk slide. Paling enggak untuk membuka mata. Kenapa kok target kita masih belum tercapai. Kinerja kita belum sesuai harapan. Karena faktor ini. Jadi kalau kita lihat disini, level satunya masih banyak. Ini kecolongan ini. Harusnya dia enggak boleh masuk ke ASN ini ya. Jadi 12 persen. Kali saja. Berapa jumlah ASN disini? Limbawan. Jadi besar sekali. 14 ribu. 14 ribu ya. Nah kita bisa hitung ini. Oke. Yang kedua. Yang kedua. Ini juga orang yang datang tidak peduli dengan misi, visi, Organisasi. Bagi dia yang penting adalah saya dapat kerja saja. 22 persen. Silahkan dikalikan berapa jumlahnya. Nah. Sedangkan yang level 3. 51 persen. Jadi dia datang itu hanya, oh saya bangga loh. Saya ribawan loh. Saya di KLHK loh. Saya ASN loh. Dan berpikir, kapan saya naik jabatan ya. Kapan saya dilantik ya. Itu saja ini. Nah kalau level 2 sama level 3 gabung, KKN. Level 2 dia akan iming-iming. Level 2 dikasih uang, dia akan cenderung korupsi. Level 2 cenderung KKN. Level 2 tidak mungkin diajarkan tentang berahlak. Karena bagi dia Wani Piro. Level 3 yang penting adalah teman senang. Takut tidak diajak makan siang. Level 2, level 3 bergabung. 51 tambah 21. Berarti 73 persen problem. Waduh, kok jadi wajah tegang gini. Baru sadar ya. Ini mesti dicuci semuanya nih Ibu Pasekjen. Dikucak dulu ya. Jadi yang benar-benar siap untuk menerima misi dan arahan dengan sepenuh hati. Memegang integritas. Cuma berapa persen? 14 persen. Yang jadi pimpinan cuma 2 persen. Yang siap untuk dinaikkan setinggi-tingginya. 2 persen itu dia pasti rimbawan sejati. Jadi rimbawan pun dibagi berapa level? 5 level. Rimbawan level 1. Ya ini kecolongan Anda kemasukan orang yang tidak bisa bekerja. 12 persen. Ya 11 persen, sorry. Rimbawan level 2. Dia masuk ke KLHK hanya ingin numpang hidup cari makan. Level 2. Level 3. Bagi dia pengakuan, jabatan, pertemanan penting. Jadi ini cukup rawan. Jadi sebab kalau total level 2 dan 3 digabung. Kalau level 2 bisa mempengaruhi level 3. Maka 73 persen ini bebannya Ibu Menteri. Gitu. Wajah tegang gini. Tobat, tobat. Ini perlu di training Ibu. Yang benar-benar paham ketika Ibu pidato. 2 persen itu. Yang paham artinya oke ini misinya. Oke zero karbon nol. Kalau yang ini. Alah mau zero karbon nol kok. Visi 2020 yang penting. Wani Piro. Yang ini. Kapan saya naik eselon? Yang ini. 14 persen. Nah siapa yang 2 dan 14? Angkat dia di posisi paling tinggi disini. Cepuk tangan di bagian 2 dan 14. Jadi ketika 15 tahun lalu. Saya men-training Pak Sekjen. Tujuan saya training 4 hari itu. Sebenarnya Pak Sekjen itu dikucek-kucek. Supaya naik ke level 4. Mesti ingat ya. Dulu Ibu Menteri. 15 tahun lalu target training ESQ itu. Membawa mereka ke level 5. Itu saja. Kalau ini jadi bupati dan wali kota. Kepuk tangan apa yang terjadi? Level 2. Ya ditangkap KPK. Betul. Level 2. Kerjasama dengan level 3. KKN. Jadi apa yang kita perlukan? Bahwa kita harus menaikkan mereka ke level. Nanti kita akan bicara Pak Sekjen strateginya. Mungkin ini hanya data awal. Data awal. Saya bisa melakukan survei satu persatu. Seluruhnya. Dalam waktu 2 minggu saya bisa survei. Sehingga tahu wilayah mana. Direkturat mana. Tim yang mana. Dimana saya tahu. Kalau sekarang saya tidak bisa. Karena ini kan. Sehingga dengan begitu kita bisa manggil. Tolong ya. Ahlaknya perbaiki. Nanti dia perbaiki sendiri. Jadi artinya kita bisa. Bisa PCR test berakhlak nantinya. Dengan itu tinggal Ibu Dukles itu. Semua pimpinan akan dikasih nilai. Supaya tahu. Dengan cara seperti itu. Mereka harus jadi. Leading by example jadinya gitu. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan. Kerugian negara akibat ini. Di Amerika pernah dihitung gitu. Jadi secara finansial. Amerika misalnya. Ini baru Amerika yang survei. Indonesia belum melakukan research ya. Insya Allah saya akan mengukur. 631 kementerian lembaga si Indonesia. Yang nanti akan saya coba serahkan ke Ibu Menteri. Supaya tahu petanya. Pak Presiden pun bisa melihat situasinya. Kenapa kok anggaran sudah ada. Tapi kok gak jalan. Kok program-program itu sudah gak jalan. Sehingga Pak Ibu Pak Menterinya. Kemudian Presiden. Kalau gitu kita hapus ajalah. Eselon 3 dan 4. Struktur kita perbaiki. Padahal permasalahannya ini dia nih. Sebenarnya. Untuk Pak Presiden berakhlak. Tinggal kita bagaimana kita petakan ini. Mudah-mudahan. Rimbawan jadi role model untuk Indonesia. Transformasi. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Saya yakin percaya lah. Karena ini mentalnya beda ya. Orangnya bagus-bagus. Tinggal sedikit aja lagi. Sekarang mari kita lihat. Itu 5 ribu triliun Ibu. Kerugian ketika. Gini. Kerugian sederhana. Ini. Jatuh daun. Kalau saya pungut. Maka kerugian itu hilang. Tetapi sebagian. Tidak dipungut. Karena saya level 2. Paham ya. Ini bagus. Tapi. Nyungan sewo. Ada yang merusak. Temannya biarkan. Karena dia teman. Level berapa itu? Tiga. Kalau level 2. Saya jual ketukang kembang mana ya. Kalau level 3 sama level 2. Kamu jual kembang. Tapi bagi-bagi ya. Nah itu. Kolusi. Kalau level 4. Jangan. Level 5. Jangan. Kontribusikan kamu untuk Indonesia. Dan itulah. Rimbawan. 16. Maret. 2022. Tepuk tangan dulu. Jadi hari ini sebenarnya. Ibu menteri. Pencet bel. Itu bukan sekedar introduction. Tetapi decision making. Keputusan untuk transform. Pertanyaannya. Apakah siap untuk transformasi kita. Yang siap katakan saya. Coba kasih semangat dulu. Kok jadi tegang gini. Coba kasih lagu gebiar-gebiar dulu sebentar. Gebiar-gebiar Ronald. Oke. Oke. Apakah siap semuanya? Tolong jangan kaget. Saya lebih. Daripada saya menghibur-hibur-ibu. Menyampaikan berita yang ini. Saya sampaikan apa adanya. Karena kita harus berhasil. Itu juga. Nyanyikan. Tebal tangan. Putih tulangku. Bangkit rimbawan. Semua. Apakah berkenan kalau kita berdiri semangat. Untuk Indonesia. Untuk merah putih. Untuk hutan Indonesia. Berburu berjalan-buru berjalan-buru. Ucapkan semua. Kenyak-kenyak. Pelangi tinggal. Ucapkan semua. Ribawan. Ribawan. Bangkit semuanya. Indonesia. Ada lagu ku. Simpon di hatiku. Kelaras dengan simpon. Kebiarku. 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 Bangkit ribawan. Daya ribawan. Biarpun bumi berkonca. Kau tetap Indonesia ku. Andaikan matahari terbit dari balai. Kau pun Indonesia ku. Ayo. Dari bangun dadah. Terus. Yang-yang saja. Yang-yang saja. Yang-yang-yang saja. Dari. Ribawan. Dari. 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 Indonesia Darahku Dukung tulangku Berbagi Dalam Ritawan Indonesia Jangan Tidak 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 Indonesia Indonesia Jangan Tidak 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 Terima sincer Saya itu yang hai 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 Indonesia sesuai agama masing-masing baca doa yang muslim baca al-fatihah yang lain cara agama masing-masing supaya ini KLHK tercipta di tahun 2013-2040 doa mulut Hai mohon kepada Tuhan selesai silahkan duduk baik nggak apa-apa ya saya lebih baik kasih tahu ini PCR test hasilnya daripada saya bilang bagus 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 tapi malah ini jadi saya sampaikan supaya aware Oh ini tuh maksudnya jadi saya mulai pahamkan kenapa Pak Presiden supaya esron 34 hapus kemudian apalagi strukturnya diganti diganti dengan e-governance kemudian pemangkasan sebenarnya ada masalah satu sisi yang Bapak Bapak Presiden perlu tahu bahwa sisi sebelah kanan itu yang problem gitu dan itu adalah salah satu cara supaya strategi-strategi kalau kita lihat strategi Presiden kan sudah kita lihat ini ya satu pembangunan SDM betul ya dua pembangunan infrastruktur tiga simplifikasi regulasi empat penyerdahanan birokrasi nomor lima transformasi ekonomi jadi kalau kita lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan itu itu semua bisa tidak kalau ASN nya tidak berahlak tidak bisa jadi paham ya jadi cara berfikir atau mindset pimpinan kita Bapak Presiden beliau punya misi visi target kemudian di sebelah kanan sebelah kiri strategi nah sebelah kanan itu nah saat yang bersamaan maka Ibu Menteri juga sama cara berfikirnya Ibu Menteri punya target Ibu Menteri punya visi lalu Ibu Menteri punya struktur berapa eslon dan seterusnya sampai jaringan sampai ke bawah tapi hari ini Ibu Menteri ingin bicara tentang si sebelah kanan oke nah sekarang saya ingin dua hal saya ingin sampaikan satu adalah transformasi diri itu dulu dua transformasi KLHK secara budaya kerja bukan transformasi struktur ya kalau transformasi pemerintahan kan Menteri sudah menghapuskan eslon 3 dan 4 kemudian e-government ya tetapi transformasi berahlak juga itu adalah konsep dasar tetapi transformasi KLHK tanpa transformasi diri berhasil apa tidak tidak karena KLHK tidak berubah yang berubah orang-orang di dalam KLHK nah saya tunjukkan ini adalah cara berfikir seorang rimbawan sejati yang saya namakan ESQ Matrix kebanyakan kita saya dulu 25 tahun yang lalu ketika saya jadi ASN saya berangkat dari nomor 1 kepastian mengapa gajinya berapa betul apa tidak jadi begitu masuk adalah gaji berfikirnya nomor 2 adalah mencari tantangan jadi tantangan apa yang dihadapi wow saya suka sekali siapa yang menikmati tantangan sebagai rimbawan angkat tangan masuk ke hutan-hutan angkat tangan bermandi dengan hujan angkat tangan kemudian disiram oleh sinar matahari angkat tangan masuk ke katakan akar ke berbagai wilayah angkat tangan berarti anda suka tantangan nah berikutnya adalah eksis saya jadi ASN itu karena ingin eksis keempat saya ingin ASN karena saya punya relasi karena saya disini saya punya teman rimbawan di Indonesia nomor 5 ingin berkembang coba bayangkan kalau seandainya staff kita ASN semuanya hanya berfikir nomor 1 habis tidak energi kita hanya berfikir gajinya berapa terus kalau dia berfikir nomor 2 dia hanya berfikir kapan saya dilantik naik jabatan pangkat betul kalau dia ingin nomor 4 hanya berfikir berfikir bagaimana saya bisa dicintai oleh teman-teman betul kalau saya ingin naik eselon dan pangkat dia hanya berfikir nomor 5 coba lihat gambar ini rimbawan harusnya ada di level berapa lihat minimum berapa enam enam hari ketika kita pakai baju rimbawan hijau itu hari ketika kita dibeli oleh negara betul inilah yang disebut dengan kontribusi kalau di dalam korvelius berahlak yang disebut apa bangga melayani bangsa ini dia ya sekarang kalau kita balik lagi sekarang saya tanya yang diajari yang diajari oleh Tuhan sesuai agama masing-masing yang diajari oleh Nabi dan Rasul sesuai agama masing-masing yang diajari oleh para orang tua yang disegani berangkatnya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah yang diajari oleh Tuhan di dalam kitab suci masing-masing silahkan baca kitab suci masing-masing semua agama berangkatnya dari atas atau dari bawah dari atas berangkat dari grand Y misi kita sebagai hamba Tuhan yes or no misi kita sebagai calling purpose kita setuju baru kita kontribusi kontribusi baru ditakdirkan anda jadi rimbawan kerja di KLHK bapaknya A ibunya B maka yang pertama dicari adalah kontribusi apa yang bisa saya berikan yes or no dari kontribusi baru karirnya berkembang dari eselon dulu 4 ya 4 3 2 1 S1 S2 S3 betul mengapa karena dia punya misi maka saya mesti kuliah maka saya mesti belajar maka karirnya berkembang mengapa ya karena apabila saya nanti eselon 2 3 sorry eselon 1 maka saya lebih banyak mau beri kontribusi bukan karena saya punya mobil lebih bagus baru gak usah dicari orang-orang akan hormat sama kita gak perlu selfie-selfian betul dihitung berapa like betul lalu flexing flexing no bayangkan kalau semua rimbawan kena flexing hancur kita boro-boro mengurus hutan kemana ngejual hutan nantinya kemudian gak perlu eksistensi diri gak perlu kita nunjukkan eksistensi kita akan eksis sendiri betul gak saya tidak coba kita lihat pimpinan-pimpinan kita ketika bicara pasti bicaranya apa kita harus berfikir bagaimana G20 berhasil kemudian bagaimana kita zero carbon bagaimana kita melindungi supaya hutan kita tetap telestari sehari sementara yang level 2 kita berfikir kapan gaji THR keluar liburnya berapa hari kapan naik pangkat dan golongan itu diskusinya gak nyambung antara menteri dengan rimbawan dan itu 75% jadi ketika ibu menteri sedang pidatuk pura-pura padahal 75% itu ini sekarang nanti saya bisa potret semuanya loh ya tapi tolong jujur saya beri waktu saya satu minggu bukan yang untuk menilai tapi untuk memperbaiki betul kan nah jadi sekarang sekarang coba lihat coba lihat untuk berhasil sebagai rimbawan kita harus berangkat dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah kalau tidak percaya tanya ibu menteri tanya Pak Sekjen ketika 4 hari di training dikucek air mata bercucuran Pak Sekjen Pak Sekjen satu dibawa ke level berapa atas terus kemudian dulu jadi staff sekarang jadi Sekjen dulu jadi dirjen sekarang jadi menteri jadi kalau anda berada disini gak usah cari-cari angkat saya jadi dirjen angkat saya jadi menteri anda akan dicari anda harus jadi menteri anda harus jadi dirjen tapi kalau anda kapan saya naik pangkat seumur-umur anda gak akan naik pangkatnya tiba-tiba pensiun aja tua aja meninggal udah gak terasa itu ada dan tiada mau wajah kok tegang begini kita berangkat dari atas karena memang itu fitrah kita nanti sebentar lagi saya tidak mengajar agama bulan suci ramadhan sebentar lagi datang betul anda diminta puasa level 1,2,3,4,5 betul sampai ketemu idul fitri di level 7 paham gak? kalau puasa masih belum juga kasih saya ke 2 hari saya kucak sebentar biar dikramasin dulu sampai dia ke sini oke nah sekarang jadi ini dulu yang saya ingin sampaikan transformasi diri jadi kita pindahkan dulu ke sini itu strategi satu jadi setiap satu orang rimbawan berharga itu dulu aja satu rimbawan tidak boleh jadi beban KLHK betul gak? tadi kalau kita lihat yang jadi beban KLHK berapa persen? yang bisa memberi kontribusi yang memegang nilai itu dulu jadi target pertama adalah Pak Sekian bukan mengajar ikan hibu berenang Ibu Irjan, Ibu Menteri kita pindahkan dulu ke mereka ke level sini terus target kita kita selesaikan harus berada di level ini saat jelek-jeleknya ini adalah 4 dan 5 kalau ada seandainya masih ada di level 2 level 4 harus jadi role by example jadi si level 4 ini harus jadi agen perubahan menyelamatkan orang-orang yang level 3 yang swing voter itu level berapa? 3 mereka itu kalau main ya main diajak korupsi oke dia ajak melanggar aturan oke yang penting kamu teman nah ini level 4 harus menyelamatkan level nah yang ini di keramasin level 2 keramas sehari 3 kali nah itu strategi satu jadi apa? personal transformation program itulah yang dulu training ESQ nah kemudian nanti baru strategi kedua yaitu perbaikan seluruh KLHK saya akan sampaikan ada 8 langkah perbaikan 1 saya tanya semua sehat? kapan anda check up kesehatan? pieto saya tanya apakah KLHK budaya kerja sehat? kapan di check up? check up dulu Pak Sekjen nomor 1 itu nomor 2 apakah sudah paham berahlak? hari ini sosialisasi tapi belum internalisasi internalisasi itu seperti ibu menteri dulu training Pak Sekjen dulu training itu disebut internalisasi nomor 3 harus setiap eselon punya satu orang nanti ada berapa eselon satu disini? 18 tolong kirimkan setiap orang satu saya akan latih free of charge pro bono untuk jadi agen perubahan seperti saya dan dapat sertifikat negara silahkan 18 saya tidak pengut biaya tetapi harus ikut sekolahnya sehingga dia nanti eselon satu ini rapat saya merah nih sebelum ketua menteri kamu beresin nah dia mengerti caranya 18 orang itu saya latih nanti sehingga dia mengerti strategi membangun budaya kerja berahlak kalau kawan gimana saya kalau hutan saya bisa Fahri menjaga hujan saya bisa hujan buatan bisa berahlak tidak mengerti saya nah itu ada sekolahnya silahkan yang ketiga kompetensi bangun oke sorry keempat leader nah yang eselon dua jadikan jadi leader dan dia harus perbaiki semuanya ya yang sakit-sakit level 3 dan 2 diperbaiki nah level 5 yang 5 nah kemudian nanti saya habis saya petakan PCR test lagi setahun lagi kalau bisa nanti ibu bikin ahlak award KLHK siapa juaranya kasih hadiah ya ya hadiahnya nyangkul di ikutan gitu misalnya nanti di potret saya akan jadi jurinya nantinya bisa ini kemudian evaluasi ya evaluasi kemudian berikan award siapa yang paling accountable siapa yang paling kompetens siapa ketahuan eselon satu yang paling ahlak nah ketahuan sehingga tinggal duduk disini dibacakan nah tinggal ibu menteri gini aja jadi yang diukur dua satu kinerja yang sudah KPI yang sudah dua berahlak jadi dua-duanya diukur untuk naik pangkat jabatan kasih lihat ini itu itu yang dilakukan saya sudah mengukur 110 BUMN ya dan dan juga kemarin mengukur 631 kementerian lembaga kemarin disini diukur juga kan ya awarenessnya betul ya oke kemudian 8 manfaatkan teknologi nanti saya punya toolsnya jadi ibu menteri bisa memonitor di setiap sana di setiap pojok hanya dengan sambil tidur dengan handphone bisa kelihatan oke sekarang saya akan satu persatu dulu nomor satu mapping berahlak jadi ini if you cannot measure you cannot manage setuju ya kita nggak bisa memanage culture kalau kita tidak punya alat ukur jangan sampai kita sudah kerja tapi nggak dihargai bahwa dia ada perubahan gitu berahlak juga ada alat ukurnya nah sehingga nanti implementasi itu dibagi tiga kalau sudah 100% maka dia nilainya A 75 sampai 100 kalau dia 50 sampai 74 itu B 25 sampai 49 C 0 sampai 24 D dan insya Allah nanti semua kementerian lembaga saya yang akan bantu mengukur diminta oleh Kemenpaner B gitu sehingga nanti akan ada perlombaan gitu ya jadi ini alat ukurnya kemudian nah ini dia ini salah satu kementerian saya nggak usah sebut kementeriannya nilainya C satu kementerian ini C jadi masih jauh padahal harusnya kan A ya atau B lah jadi amanahnya Mas B kompetennya B harmonisnya C masih gontok-gontokan loyalnya loyalnya C berarti ini nggak loyal nih orang-orangnya bayangkan kalau kita merasa anak buahnya loyal padahal dia nggak loyal kita tahu jadinya ya kemudian adaptifnya C sehingga nanti pindah ibu kota juga nggak mau dia nih ini C kemudian kolaboratifnya B nah kemudian pertanyaannya siapa saja kah mereka kita punya 18 kan eselon 1 ketahuan nih dari 18 eselon ketahuan semuanya siapa yang nilainya B C seterusnya nah jadi nanti mungkin minggu depan kalau boleh ditugaskan saya akan petakan dulu nanti kita latih cara perbaikannya nanti hubungkan dengan performance kinerja KPI yang Presiden sampaikan contoh satu saja kita akuntable sudah tidak terbayang itu ya dampaknya dampak ikutannya secara kinerja ya ini dia ini satu lagi kementerian lain oke jadi kalau kita lihat ini kementerian yang lain lagi satu lagi sudah muncul kan ini satu kementerian lagi yang lain saya nggak usah sebut ini ini nggak apa-apa ya eh ketahuan deh tapi ibu pernah jadi sekjennya kok disini jadi ini Pak Tito tinggal gini aja gitu kan nanti kan eh Pak sekjennya tinggal gini Pak Suhajar kan jadi nggak apa-apa ya maaf ya Pak Tito ya karena ini kan memang terbuka gitu ya jadi kelihatan kemudian nanti baru dikasih lihat ya dirjen mana wilayah mana kan wil mana dikelihat satker mana nah ini nih contoh nih ya ini yang merah ini pasti berantakan kinerjanya nih ini dikasih uang ini bisa lolos ini uang disini karena integritas cuma 18,8 dan ini bukan hanya angka tetapi juga ada forum group discussion sehingga bukan hanya kuantitatif sehingga root cause kualitatifnya ada nah sehingga nanti eselon 1 Bapak tinggal panggil aja ada apa di bawah kan bisa jadi kita yang dinilai kelakuan anak buah kan ya kan kadang-kadang kita jadi menteri sebenernya anak buah kita kita jadi eselon 1 anak buah kita yang berantakan nah itu ada FGD nya sehingga nanti perbaikannya itu presisi gitu ya nah itu nanti ada di meja sekjen di meja menteri dan tentu saja nanti pada akhirnya di Kemenpan RB punya petanya gitu nah inisiatif-inisiatif ini diperlukan oke next lanjut nah baru hari ini contoh hari ini saya lakukan sosialisasi hari ini nih tapi belum internalisasi kalau internalisasi itu seperti yang dulu Pak Sekjen ikut 4 hari dia masuk nah kemudian ini knowledge nah hari ini itu adalah knowledge IQ tetapi belum masuk ke values belum masuk ke belief system kalau belief system ini sudah seperti Jepang dia dia menjaga betul next nah kemudian tentu gak harus dengan Pak Ari kan Pak Ari gak mungkin ada 630 lembaga saya didik aja 18 pro bono saya latih nanti dia suruh bicara seperti saya disini nah dia dapat sertifikat negara gitu sebagai ahli budaya kerja ya ini dia nanti dia dapat ijazah seperti ini saya tidak pengut biaya oke berikutnya ini adalah 10 langkah untuk perbaikan ya satu contoh hari ini adalah Grand Y semuanya oh begitu ya ini disebut Grand Y kemudian masukkan ke dalam sistem dan struktur nanti Sekjen akan mengatakan oke nilai anda minimum harus B ya gitu itu masuk dalam sistem coba kalau anda mau naik pangkat jabatan coba presentasi ada apa disini ketahuan jadi penilaian kemudian setiap orang dirubah karena KLHK gak bisa berubah ya seperti yang dulu ibu menteri ikut 15 tahun yang lalu itu orangnya yang dirubah bukan organisasinya kedua baru ada gapnya contoh ini gapnya kita lihat gap nasional kita kasih lihat nah ini gapnya misalnya ini adalah eselon dimana panggil ini kepalanya eselon 1 eselon 2 wilayah mana Jawa Timur mungkin coba ada apa yang disini saya punya datanya perbaiki sehingga nanti perbaikan sehingga dia punya kadang-kadang kan dia kerja kok kenapa gak mencapai target ganti struktur ganti sistem gak bisa juga ya masalah disini kok bangunlah jiwa bangunlah bangsa gitu ya next nah berikutnya adalah baru bentuk agen perubahan dan itu sudah ada aturan dari Kemenpan RB bahwa kita harus punya agen perubahan betul ya tapi masalahnya agen perubahan kita gak punya data orang sakit perut dikasih obat sakit gigi orang sakit gigi dikasih obat mah kenapa gak punya data kita berikan data kemudian lakukan quick win kemudian kita campaign seperti hari ini nanti akan campaign contohnya mahkamah agung dikumpulkan saat itu training sekaligus 30 ribu orang serentak di Indonesia dibacakan oleh sekjen mahkamah agung yang belum lama dibacakan ini akhirnya ketahuan semuanya perbaiki diri baru kita bekali gitu ya kemudian baru evaluate evaluate progress jadi bisa jadi nanti akhir tahun boleh akhir tahun duduk lagi acara seperti ini tapi saya membacakan hasil yang membacakan bisa Pak Sekjen ya saya akan pasti tinggal bacakan kemudian di hadapan yang lain gitu next baru celebrate ibu kasih hadiah nanti yang paling bagus siapa accountable-nya paling bagus harmonisnya kompetennya disamping juga tentu KPI-KPI yang lain gitu ya diberi penghargaan oke next nah baru bentuk leader berahlak jadi setiap eselon satu harus punya setiap wilayah harus punya Jawa Timur Jawa Tengah setiap hutan harus punya itu ya nah dia yang akan punya inisiatif untuk melakukan hal itu oke kalau ini yang suka disampaikan oleh ibu jadi leading by example jadi ini adalah 40% itu leading by example 35% itu sistem dan 25% itu values yang diinternalisasikan next baru dibentuk agen perubahan yang nomor 5 ya agen perubahan ini punya 5 peran satu memberikan reward and punishment dua memberikan feedback ya apabila nilainya gak bagus kemudian struktur organisasi menghidupkan ahlak lalu jadikan KPI lalu promosikan orang yang bagus kemudian rekrut berdasarkan berahlak bukan hanya S1 S2 S3 lalu firing ini memecat orang yang melanggar itu berahlak gitu kan nah disini ini delapan ada training and development kemudian budgeting karena berahlak juga harus punya fokus baru strategic planning masuk dalam bagian Renstra gitu next nah disini ibu menteri disini ya kemudian kalau ini kan berahlak yang pertama adalah pak presiden kan kemudian dibawahnya adalah menteri kemudian baru nanti kursor change sampai di level paling bawah nanti dibentuk agen-agen perubahannya next kemudian baru evaluasi intervensi yaitu setiap tahun bisa jadi nanti Desember tahun 2022 kita kumpul lagi di ruangan ini semua eselon satu semua provinsi muncul untuk kita bacakan nah sehingga ini dibacakan diberikan penghargaan next nah tahun 2024 harus sudah selesai A dan A sudah jadilah target presiden yaitu ISN kelas dunia tepuk tangan dulu secara mindset ya jadi artinya transformasinya bukan stride bukan hanya struktur tetapi juga culture mindset di melakukan transformasi ya kemudian lakukan ahlak award nah ini yang saya lakukan di kementerian BUMN kemarin sudah saya lakukan dan insyaallah tanggal 1 Juli 2022 bersama dengan Pak Wapres bersama dengan Menteri BUMN ya yang terbaik diberi penghargaan nah bisa jadi ini dibuat oleh Ibu Menteri Pak Sekjen nanti rapotnya kita kasih lihat udah gitu nah berikutnya nah ini satu lagi terakhir ini gimana jumlah 18 ribu monitoringnya dengan sistem jadi dengan handphone jadi bisa monitoring kegiatan berahlak nanti dipasang disini semuanya jadi kita bisa kita ada toolsnya supaya bisa monitoring perubahan Ibu Menteri bisa ngasih masukan-masukan langsung disini memberi penghargaan eselon 1 juga bisa sehingga dibawah seperti apa contoh ada masalah di hutan dimana gitu ya bromo, tengger atau mungkin di hutan mana bisa dilihat bagaimana pelaksanaannya itu bisa lihat dengan ini itu akan lebih efisien oke berikut oke sebagai kesimpulan 8 strategi tadi untuk melakukan perubahan secara kementerian sedangkan untuk transformasi diri yaitu meningkatkan level 2 kita ke level 4 dan 5 ini dia target kita memindahkan ini itu harus berubah caranya merubah mindset menjadi punya Grand Y yaitu misi KLHK di atas ini tentu ini tidak bisa ceramah kita perlu sebentar sehari dua hari untuk perbaiki restorasi mental gitu nah berikutnya kalau ini sudah sudah maka lengkaplah sempurna Ibu Menteri punya lengkap sisi sebelah kiri sisi sebelah kanan sebelah kiri sudah punya strategi sudah struktur sistem peraturan perundang-undangan permain misi-visi target sudah punya dan sebelah kanan pun sudah diperbaiki maka insyaallah targetnya menjadi kenyataan nah terakhir menutup Warren Buffett itu mengatakan in looking for people to hire you look for three qualities integrity intelligence and energy and if you don't have the first the other two will kill you Warren Buffett terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ada pertanyaan boleh ada pertanyaan kalau tidak saya selesaikan tolong puisinya Ronald buat puisi untuk ibu menteri ada pertanyaan enggak ada kalau begitu nanti kita ketemu di ruang training saja ya oke saya intah maaf ibu menteri mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan saya akan bacakan satu puisi untuk KLHK ya puisi itu final analysis karena saya tadi Haru juga mendengar ibu menteri mengatakan Pak Ari harus courage Pak Ari harus berani Pak Ari saya sering ada yang menghadapi saya harus ditekan kemudian saya menghadapi ujian orang-orang yang menekan saya mengatakan keberanian Pak Ari untuk menjadi menteri ini maka izinkan saya membacakan ini the final analysis jika engkau berbuat baik orang lain mungkin akan menuduhmu egois memiliki motif tersembunyi namun tetaplah berbuat baik jika engkau sukses engkau akan menemukan beberapa teman palsu dan musuh sejati bagaimanapun tetaplah sukses apa yang kau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan orang lain dalam semalam bagaimanapun tetaplah berkarya berkarya hal-hal yang kau lakukan hari ini mungkin akan dilupakan orang lain esok hari namun tetaplah berbuat baik jika engkau memberikan yang terbaik yang kau mampu pada dunia mungkin itu tak akan pernah cukup bagaimanapun berikan yang terbaik semampumu pada akhirnya ini bukan antara dirimu dengan mereka ini antara dirimu dengan Tuhan yang Maha Perkasa terima kasih kita doakan ibu menteri sehat ibu menteri panjang umur ibu menteri kuat tabah sekjen irjen eselong satu semuanya tabah kuat dilindungi di depan belakang kiri kanannya oleh Tuhan Al-Fatihah terima kasih ibu menteri ibu Sidin Rubaya doa kami untuk ibu semua we proud of you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Ari Ginanjar Agustian sangat sangat menarik sekali paparan dari beliau tadi dan sangat kuisinya sangat menyentuh Bapak semoga kita bisa memahaminya sekalian dan semoga rimbawan Indonesia dapat memiliki budaya kerja yang berakhlak yaitu berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif semoga kita bersemangat untuk membentuk manusia yang lebih baik dari hari ke hari semangat untuk rimbawan Indonesia bapak ibu bapak ibu hadirin yang kami muliakan demikian tadi telah kita ikuti bersama semua rangkaian acara pembinaan pegawai dan merangka peringatan hari bakti rimbawan tahun 2022 kami selaku pembawa acara dan semua panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi bapak ibu sekalian dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksana acara tadi terdapat sesuatu yang tidak pada semestinya selamat melanjutkan aktivitas salam sehat selalu hidup rimbawan Indonesia terima kasih mohon izin muntah menteri boleh foto bersama di depan silahkan ibu menteri Pak Ari Pak Sekjen semua pejabat YSL1 Ketua Panitia teman-teman mohon dipindahkan mejanya mohon bantuan petugas protokol terima kasih terima kasih terima kasih tipe terima kasih terima kasih seperti terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Bapak Ibu sekalian Selanjutnya Panitia sudah menyediakan makan siang pada Bapak Ibu sekalian yang ada di luar ruangan ini Dan para pejabat esalon 1 dan 2 Ibu Menteri dan para undangan kami persilakan di KIT Room Dan kami informasikan bahwa jam 1 nanti di ruang auditorium ini akan dilanjutkan dengan acara briefing diplomasi lingkungan hidup dan kehutanan Jadi kami undang kembali Bapak Ibu para pejabat esalon 1 dan 2 untuk bergabung lagi di ruangan ini nanti Dan yang lainnya bisa bergabung melalui Zoom Terima kasih atas perhatiannya Selamat melanjutkan aktivitas Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton